Halo semua, dalam soal kali ini diketahui lintasan roket yang diluncurkan berbentuk parabola dengan rumus HT sama dengan 200T dikurang 25T kuadrat dengan H adalah ketinggian roket dalam meter, T adalah waktu dalam sekon yang ditanyakan tinggi maksimum yang dicapai roket tersebut adalah berapa meter Nah sekarang kita akan menuliskan kembali rumus dari HT yaitu H dalam kurung T sama dengan 200T dikurang 25T kuadrat Nah untuk menentukan ketinggian maksimum ini kita cari turunan pertama dari H terhadap T lalu turunan pertamanya itu sama dengan 0 Nah setelah sama dengan 0 maka diperolehlah nilai T nya berapa, berapa sekon Setelah itu baru kita substitusikan nilai T yang diperoleh ke rumus HT Oke sekali lagi HT sama dengan 200T dikurangi 25T kuadrat Nah kita akan mencari turunan pertamanya yaitu H aksen T H aksen T sama dengan 200T diturunkan menjadi 200 Lalu min 25T kuadrat itu turunannya adalah min 50T Nah agar diperoleh tinggi maksimum maka H aksen T sama dengan 0 Jadi disini syarat diperoleh ketinggian maksimum Ini syaratnya adalah H aksen T sama dengan 0 Berarti nilai stasionernya ya Kita akan mencari titik stasionernya Dan titik stasionernya ini merupakan titik maksimum Nah titik stasioner itu diperoleh dengan cara H aksen T sama dengan 0 Karena syarat dari ketinggian maksimum itu adalah H aksen T sama dengan 0 Jadi kita substitusikan Yaitu hasilnya adalah 0 sama dengan 200 dikurangi 50T kuadrat 50T Jadi 50T ya bukan kuadrat Pindah ruas berarti jadi positif 50T nya 50T sama dengan 200 Maka T nya adalah tinggal kita bagi 200 dengan 50 Dapatlah 200 dibagi 50 200 dibagi 50 adalah 4 Nah jadi waktu saat roket berada di ketinggian maksimum adalah saat 4 sekon Kemudian ketinggian maksimumnya kira-kira berapa Tinggal kita substitusikan yaitu H 4 H 4 sama dengan 200T berarti 200 dikali 4 Dikurangi 25T kuadrat 200 dikali 4 dikurangi 25 dikali 4 kuadrat Berarti 25 dikali 4 kuadrat berarti 25 dikali 16 itu 400 25 kali 16 adalah 400 Maka 800 dikurangi 400 hasilnya adalah 400 Nah karena H ini adalah ketinggian roket dan satuannya meter Maka ketinggian maksimum yang dicapai roket adalah 400 meter Optionnya yang D Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton